Gedung Sekolah Madrasa Alia Kejuruan di Desa Rumpa, Kacamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ambruk, diterjang Puting Beliung. Hampir seluruh alat pebelajaran sekolah rusak dan kerugian ditaksir 100 juta rupiah. Beruntung saat kejadian, sekolah tengah libur. Pihak sekolah menyebut proses belajar untuk 70 orang siswa akan dilakukan secara daring, serta mengupayakan tenda darurat di sekitar gedung sekolah. Selain merusak gedung sekolah, Puting Beliung juga merusak rumah warga. Atap, karena dia bergeser, ada berapa meter bergeser, karena dibawa dengan angin. Fondasi dibawa ke sebelah kiri ya, ada berapa meter. Diterbangkan, diterbangkan, angin. Secara saya impokan ke grup, sama guru dengan siswa itu secara daring, di grup. Untuk sementara dua minggu ke depan. Bukan bilang sekantar, rumah warga untuk dijadikan. Tidak, mudah-mudahan ada yang di belakang saya membantu cari tenda untuk persiapan. Yang namanya pembelajaran itu, Pak, di mana saja. Yang penting kita mau belajar dengan baik.